Dari kehidupan yang glamor dan mewah, hingga menuju dinginnya jeruji besi penjara New York. Siapa dia? Kenapa dia menyeret banyak selebriti dunia dalam kasusnya? Dunia mengenalnya sebagai raja hip-hop, legenda musik, dan salah satu pria paling berkuasa di industri hiburan. Namun, di balik gemerlap kemewahan dan kesuksesan jutaan dolar, ada sebuah cerita yang mengejutkan dan mengguncang dunia. Kasus besar yang melibatkan Senkom atau PDD ini bukan sekedar skandal selebriti biasa. Ini adalah kisah tentang kekuasaan, pengaruh, dan sisi gelap dari ketenaran. Senkom atau yang kita kenal sebagai PDD, memulai karirnya di awal 90-an sebagai pendiri Bad Boy Record. Dengan tangan dinginnya, ia melahirkan bintang-bintang besar seperti The Notorious B.I.G., Faith Ivan, dan Maze. Kesuksesannya tidak berhenti di musik saja. PDD menjelmah menjadi simbol kesuksesan dalam bisnis, fashion, bahkan dunia hiburan secara keseluruhan. Dia bukan hanya seorang musisi, tapi dia adalah sebuah brand. Namun di balik kesuksesannya, PDD juga sering terlibat dalam berbagai kontroversi. Dari konfrontasi fisik hingga masalah hukum, namanya juga sering menghiasi headline. Banyak yang menganggap itu hanyalah konsekuensi dari hidup di bawah sorotan dunia hiburan. Tapi, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tuduhan yang datang bukan lagi sekedar isu biasa, melainkan kasus besar yang bisa mengubah segalanya. Pada tahun 2023, sejumlah tuduhan mengejutkan menjuat. PDD dituduh melakukan berbagai pelanggaran, mulai dari masalah keuangan hingga dugaan kasus kriminal yang lebih serius. Tuduhan ini dilontarkan oleh orang-orang yang dulu dekat dengannya. Ini membuat industri hiburan di Hollywood gempar. Salah satunya mantan kekasihnya, penyanyi Cassandra Ventura atau Casey. Dia menuduh bahwa PDD memperkosanya, juga memukul, menendang, dan menginjak-injaknya. Dia juga menuduh Didi memaksanya melakukan perdagangan seks, dan memaksanya membawa senjata api di tasnya. Tak lama kemudian, masih di 2023, muncul seorang wanita yang tidak disebutkan namanya, mengajukan gugatan terhadap PDD dan penyanyi Aaron Hall karena diduga memperkosa dan memukulinya di awal tahun 90-an. Didi membantah semua tuduhan. Namun ketika CCTV yang disiarkan oleh CNN memperlihatkan Didi menyerang mantan kekasihnya, Casey, di koridor hotel. Dia meminta maaf atas perilakunya dalam rekaman tersebut. Karena pengaruhnya yang besar dalam dunia hiburan, alhasil gugatan Casey dicabut sehari setelah dia melaporkan tanpa ada informasi rinci. Setelah itu, tak ada kelanjutan kabar kasus tersebut. Namun tak lama setelahnya, muncul beberapa korban lainnya yang ikut angkat bicara dan melaporkan kejahatan PDD. Lil Roth atau Rodney Jones Jr., rapper dan produser asal Amerika tersebut, melaporkan PDD melakukan pemerasan ilegal saat memproduksi lagu bersamanya. Lil Roth mengaku selama prakteknya, PDD juga meminta disediakan obat-obatan terlarang hingga pekerja seksual untuk memenuhi hasratnya. Lil Roth juga mengaku pernah dilecehkan hingga dipaksa merekam PDD yang sedang berhubungan intim. Selanjutnya, PDD juga dituntut oleh seorang perempuan dengan nama samaran, Jane Du. Dikatakan bahwa PDD bersama Pierre, presiden Bad Boy Records, pernah melakukan ruda paksa secara bergiliran pada dirinya hingga diperdagangkan. Jane juga dipaksa mengonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang, padahal saat itu usia Jane masih 17 tahun dan berstatus siswi SMA. Serupa dengan yang lain, Crystal McKinney mengaku PDD pernah memaksanya mengonsumsi obat-obatan terlarang dan alkohol di sebuah studio. Saat McKinney menuju ke kamar mandi, PDD justru mengikutinya. Tak sampai di situ, PDD juga memaksa berhubungan seksual dengan dirinya. Hal tersebut membuat McKinney menderita depresi berat, hingga sempat ingin mengakhiri hidupnya. Selanjutnya, kasus yang sama juga terjadi pada April Lampros, yang pada tahun 1994 masih menjadi mahasiswi Fashion Institute Teknologi. Lampros mengatakan awalnya dirinya kerap diberi hadiah dan bunga. Lampros kemudian diruda paksa oleh PDD sebanyak 4 kali, bahkan terakhir kali dilakukan saat PDD masih berpacaran dengan Jennifer Lopez. Selanjutnya, Don Richard, penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat, melaporkan PDD sekaligus bersaksi atas kejahatan yang dilakukan rapper tersebut. Ia mengatakan PDD juga melakukan pelecehan secara fisik dan verbal padanya, hingga memaksa bekerja secara berlebihan. Richard yang jadi salah satu anggota grup musik milik PDD ini, mengatakan pernah melihat bosnya melakukan kekerasan mulai dari mencekik, meninju, menampar, hingga menuang air mendidih pada mantan kekasihnya, Casey Ventura. Selain korban-korban tadi yang sudah melapor, PDD juga diduga melakukan kejahatan terhadap artis-artis lainnya, yaitu Justin Bieber. Ia menjadi salah satu artis yang namanya terseret dalam kasus PDD. Alih-alih berteman, banyak orang yang mengatakan bahwa Justin Bieber merupakan korban dari PDD. Diketahui PDD mengenal Justin Bieber saat usianya masih 15 tahun, di mana saat itu Justin tergolong sebagai artis baru yang ingin merilis album pertamanya. Namun seminggu sebelum itu, Justin Bieber dikenalkan pada PDD oleh user dan ditinggalkan selama 48 jam. Tidak diketahui apa yang terjadi dalam pun waktu tersebut, namun melihat riwayat dan rekam jajak PDD, banyak netizen yang menduga Justin kecil itu merupakan korban pelecehan PDD. Selain Justin Bieber, PDD diduga terlibat atas kematian rapper Tupac Shakur dan The Notorious Big. Dua nama tersebut merupakan rapper terkenal dan sedang naik daun di tahun 90-an. Sayangnya PDD terkenal berselisih dengan Tupac Shakur dan diduga banyak orang ialah dalam pembunuhannya. Biji atau The Notorious Big yang awalnya berada di label musik Didi justru pindah ke label musik rival yang membuat PDD murka. Akhirnya kematian Biji banyak disangkut pautkan dengan PDD. Selain itu, kasus PDD ini juga menyeret nama Beyoncé dan Daisy yang diduga ikut terlibat penipuan, narkotika, perdagangan seks bersama PDD. Mereka dikabarkan akan diperiksa terkait kasus ini. Keduanya dianggap dekat dengan PDD. Mereka pun diduga terlibat di beberapa perhelatan freak-off atau pesta seks dan narkotika yang digelar PDD. Kasus PDD ini bukanlah sekedar gosip. Ini adalah badai hukum yang siap menghantam PDD. Penggemar, kritikus, hingga para selebriti mulai angkat bicara. Meski di satu sisi, banyak yang membela PDD karena kontribusinya yang luar biasa dalam dunia musik dan bisnis. Namun di sisi lain, banyak juga yang menganggap waktunya telah habis dan menuntut agar PDD bertanggung jawab. Pada bulan Maret 2024, otoritas Amerika Serikat menggerebek properti Didi di Los Angeles dan Miami. Sebagai bagian dari penyelidikan perdagangan seks yang sedang berlangsung oleh otoritas federal di New York. Didi telah didakwa dengan konspirasi pemerasan, perdagangan seks dengan paksa, penipuan atau pemaksaan, dan pengiriman untuk terlibat dalam prostitusi. Didi juga diduga memimpin dan berpartisipasi dalam konspirasi pemerasan yang menggunakan kerajaan bisnisnya yang dikuasainya untuk melakukan kegiatan kriminal. Termasuk perdagangan seks, kerja paksa, penculikan, pembakaran, penyuapan, dan penghalang keadilan. Para korban juga diduga diberi narkotika ilegal agar mereka patuh. Saat memberikan narkotika itu, korban tidak tahu sedang direkam. Dan rekaman-rekaman tersebut digunakan untuk membungkam para korban. Dakwaan federal terhadap Didi juga mencakup rincian tentang dugaan freak-off yang disebutkan mantan kekasihnya Casey dalam gugatannya pada tahun 2023. Freak-off ini adalah sebuah pesta yang dilakukan Didi bertahun-tahun yang diduga melibatkan narkoba, kamera tersembunyi, kerja seks, dan gadis di bawah umur. Hal ini diperkuat dengan temuan pihak kepolisian di kediaman VDD yang terdapat lebih dari seribu baby oil dan pelumas serta alat seks yang digunakan pada pesta tersebut. Pesta ini diduga dihadiri oleh berbagai selebriti papan atas seperti Will Smith, Owen Wilson, Diana Ross, dan Bruce Willis. Selebritas lain yang terlihat di pesta Didi selama bertahun-tahun termasuk Leonardo Di Calabrio dan Kim K. Darcian. Didi saat ini ditahan di pusat penahanan metropolitan di Brooklyn, New York City. Tim hukum Didi sempat menawarkan 50 juta USD atau sekitar 756 miliar. Lalu ekuitas rumah ibunya di Florida dan paspor putri-putrinya sebagai jaminan untuk bisa mendapat tahanan luar. Tetapi ditolak. Kasus Didi sampai saat ini masih terus diselidiki. Jaksa juga telah mewawancarai lebih dari 50 korban dan saksi. Dan mereka menghimbau agar siapapun yang lain mau melapor. Kasus P Didi ini sangat membuat orang-orang di dunia speechless. Sebegitu gelapnya dunia hiburan di Amerika Serikat. Dan sebegitu powerful dan mengerikannya Senkom atau yang kita kenal PDD. Ingat, di dunia hiburan yang penuh gemerlap, kebenaran bisa jadi lebih mengejutkan dari fiksi. Terima kasih yang udah menonton video ini. Jangan lupa untuk membagikan pendapat kamu di kolom komentar. Pastiin kamu like, share, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. See you, bye-bye. Sub indo by broth3rmax